Selamat bergabung kembali Kembali dengan tinta pena di Anong-Anong TV. Realitas keragaman tradisi umat Islam di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya sangat bervariasi. Berbagai macam adat dan kepercayaan sudah banyak dipraktekkan dan sangat menyatu dengan struktur sosial. Kepercayaan didasarkan atas keyakinan dan setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral. Sakral merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Adanya kepercayaan pada yang sakral menimbulkan ritual. Ritual adalah segala yang dihubungkan dengan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan. Dalam ilmu antropologi upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan ada yang untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara sakral ketika akan turun ke sawah. Ada yang bertujuan untuk menolak bahaya yang telah atau diperkirakan akan datang. Ada upacara yang bertujuan untuk mengobati penyakit atau biasa dikenal dengan istilah Rates of Healing. Ada juga upacara yang diadakan karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia. Seperti pernikahan mulai kehamilan kelahiran dan ada pula upacara berupa kebalikan dari kebiasaan kehidupan harian atau Rates of Reversal. Seperti puasa pada bulan atau hari tertentu kebalikan dari hari lain yang mereka makan akan minum pada hari lain tersebut dan upacara sebagainya. Kali ini Tinta Pena akan menyajikan cerita tentang ritus atau tradisi panjang jimat yang dilaksanakan di Keraton Jirebon. Prosesi padat panjang jimat adalah refleksi dari proses kelahiran Nabi Muhammad S.A.W dan merupakan acara puncak dari serangkaian kegiatan maulid Nabi Muhammad di Keraton Kasepuhan Jirebon. Kata panjang berarti sederetan iring-iringan berbagai benda pusaka dalam prosesi itu dan jimat yang berasal dari akronim S.H.I.J. Kang Dirumat atau salah satu yang dihormati yaitu kalimat syahadat sehingga arti gabungan dua kata itu adalah sederetan persiapan menyongsong kelahiran Nabi yang teguh mengumandankan kalimat syahadat kepada seluruh umat di dunia Pada umumnya masing-masing upacara terdiri atas kombinasi berbagai macam unsur upacara seperti berkorban berdoa bersaji makan bersama berprosesi semadi dan lain sebagainya Urut-urutannya telah tertentu sebagai hasil ciptaan para pendahulunya yang telah menjadi tradisi Tradisi muludan yang ada di Cirebon termasuk di dalamnya prosesi panjang jimat dipengaruhi oleh kebijakan Sultan Salahuddin Al-Ayubi sebab beliaulah orang yang pertama kali menggalakkan peringatan maulid Nabi Sultan ini dikenal sebagai Sultan Dinasti Ayubi yang merebut Palestina dari tangan tentara salib Prosesi peringatan maulid yang disebarkan Solehuddin Al-Ayubi kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Kerajaan Cirebon dan Sultan Cirebon Syarif Hidayatullah kemudian mengadopsikan acara maulid Nabi itu dengan budaya Jawa sehingga menjadi prosesi panjang jimat secara serentak upacara pelal atau panjang jimat di Cirebon diselenggarakan di empat tempat yang menjadi peninggalan dari Syarif Hidayatullah yakni di Keraton Kasepuhan Keraton Kanoman Keraton Kacirbonan atau Kasunanan dan Komplek Makam Syarif Hidayatullah pendiri Kesultanan Cirebon atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati Ritual-ritual panjang jimat hampir sama dengan upacara yang lainnya yang semuanya mengukuhkan homogenitas model Jawa yang orisil maka pada saat itu tembaklah Raja melakukan mius dalam atau menampilkan Raja kehadapan rakyatnya kemampuan Raja mencapai kesatuan dimanfaatkan untuk mendengarkan keabsahan Keraton pada kegiatan itu Raja menyampaikan berkahnya untuk kesejahteraan rakyatnya prosesi panjang jimat di Cirebon sendiri diadakan di Keraton Kasepuhan Adapun tahapan prosesi pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai berikut Yang pertama adalah tahapan susrana Tahap ini diadakan di gedung atau bangsel dalam Disinilah disajikan nasi rosul sebanyak tujuh golongan Untuk tiap-tiap golongan ditumpangkan atau ditempatkan di atas piring besar Petugas-petugasnya adalah Nyipenghulu Nyikaung yang disaksikan oleh para ratun dalam di belakang bangsel dalam yang disajikan air mawar kembang goyang serbat boreh dan hidangan tumpeng empat pangsong atau ancek atau angsur yang berisi kue-kue dan tempat tundang yang berisi makanan Petugasnya adalah Nyikotip Agung Nyikaum dengan disaksikan oleh para ratu atau famili kesultanan Tahapan kedua yaitu dilaksanakan di gedung bangsal Prabayaksa yaitu sebelah utara bangsal dalam dan di bangsal Pringgandani yaitu sebelah utara bangsal Prabayaksa diperuntukkan bagi para undangan di tengah ruangan dilowongkan untuk deretan upacara terus dari Jinem ke Seri Manganti di keraton kesepuhan upacara puncak pelal panjang jimat dimulai tepat pukul 19.50 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Sultan sementara prosesi iring-iringan jimat keraton dibawa dari bangsal Prabayaksa keraton menuju langgar agung dipimpin putra mahkota kesultanan selanjutnya Sultan menyerahkan payung pusaka kepada putra mahkota sebagai wakil dirinya dalam iring-iringan panjang jimat urut-urutan panjang jimat di Kesultanan Cirebon yaitu pertama barisan lilin yang melambangkan kelahiran nabi pada malam hari barisan kedua berupa manggaran nagan dan jantungan yang melambangkan kebesaran dan keagungan barisan ketiga berupa air mawar pasatan dan kembang goyang sebagai perlambang air ketuban dan usus atau ari-ari bayi barisan keempat berupa air serbat dalam empat bagi dan dua guci sebagai perlambang kelahiran barisan kelima berupa tumpeng jeneng sepuluh nasi uduk sepuluh nasi putih sebagai perlambang seorang bayi harus diberi nama yang baik agar menjadi orang yang berguna nasi jimat itu diarat dengan pengawalan 200 barisan abdi dalam yang masing-masing membawa simbol-simbol sebagai perlambang setelah sepasukan pengawal atau iring-iringan lengkap berkumpul di bangsal Prabayaksa putra mahkota atas izin sultan memimpin arak-arakan menuju langgar agung sekitar 100 meter yang masih berada di lingkungan keraton arak-arakan yang keluar dari bangsal perbayaksa disambut di luar keraton oleh pengawal pembawa obor yang melambangkan Abu Tolib paman nabi menyambut kelahiran bayi Muhammad pada malam hari yang kemudian menjadi manusia agung sebelum akhirnya dibawa ke langgar agung di langgar agung nasi jima tujuh rupa itu dibuka bersama dengan sajian makanan lain termasuk makanan yang disimpan di 38 buah piring pusaka peninggalan Sundan Gunung Jati berusia 600 tahun di langgar agung dilakukan solawatan serta pembacaan kitab barzanji sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat setelah solawatan dan pembacaan kitab yang dipimpin oleh imam masjid agung sang cipta rasa keraton kesepuan makanan lalu disantap bersama putra mahkota yang mengenakan pakaian khas tradisi cirbonan berupa kemeja hitam dan belangkon pulang kembali ke keraton dengan pengawalan ketah sebab ribuan warga yang rela menunggu berlama-lama seakan berebut untuk memegang atau sekedar menyentuh calon Sultan Kasepuhan cirbon itu karena diakini bisa membawa berkah atau ngalap berkah sebelum arak-arakan membawa nasi jimat tujuh rupa dimulai Sultan Kasepuhan memberi wejangan kepada para abdi dalem dan tamu undangan Sultan menyampaikan makna dari perayaan panjang jimat yang sudah berusia ratusan tahun itu sebagaimana sebutan pelal panjang jimat merupakan puncak dari serangkaian ritual yang ditujukan untuk mengenang dan merayakan kelahiran atau maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam acara ini merupakan penutup rangkaian acara tradisi yang setiap tahun selalu berjalan meriah dan menjadi magnet tersendiri bagi ratusan ribu warga untuk datang ke kota cirbo panjang jimat atau rangkaian panjang acara adat mengenang dan merayakan maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan telah menjadi agenda tersendiri tidak hanya bagi abdi dalam keraton atau warga kota cirbon tetapi juga warga dari daerah lain seperti indra mayu majalengka kuningan termasuk juga sumedang tasik malaya ciamis bandung bahkan wilayah jawa tengah seperti tegal brebes batang pekalongan semarang sampai jakarta dan banten banyak masyarakat yang percaya menyaksikan muludan yang digelar tiga keraton di cirbon memberikan semangat spiritual dalam menempuh kehidupan bahkan tidak jarang beberapa orang berusaha menggapai pendapusaka dengan tujuan mendapatkan berkah pada malam panjang jimat itu demikian cerita tentang ritual atau tradisi panjang jimat atau pelalan di keraton kesepuan cirboa sampai jumpa di edisi selanjutnya silakan tegal tombol subscribe untuk perangganan tegal tombol like jika anda suka dengan konten ini dan share jika anda rasa konten ini bermanfaat untuk anda bagikan sampai jumpa di edisi selanjutnya salam seduluran selanjutnya selanjutnya Terima kasih.